Terima kasih 90 tahun yang pada tahun 45 adalah bagian dari pasukan polisi istimewa yang dibentuk oleh Jepang kemudian bersentuhan langsung dengan Pak Yassin telah diberikan anugerah pahlawan nasional. Gus Ibu mau nanya apa silahkan sama Pak Mukari. Ada dua pertanyaan. Saya meyakini bahwa kita merdeka itu berkat perjuangan para veteran, para pahlawan kita. Karena memang ada sebagian kecil orang yang menganggap bahwa kita merdeka ini dianggap hadiah, pemberian dari penjajah. Tapi saya meyakini dan kita semua tahu fakta menunjukkan bahwa pejuang-pejuang kita lah yang memerdekakan bangsa ini. Jadi ini bukan pemberian tapi ini adalah usaha yang nyata dari para pejuang kita. Nah menurut Pak Yassin, apakah situasi hari ini itu sesuai dengan yang diimpikan oleh para pejuang zaman dulu? Apakah Bapak pada saat berjuang waktu itu membayangkan bahwa Indonesia akhirnya seperti sekarang? Ini pertanyaan luar biasa dari Gus Ibu tepuk tangan dong. Karena Gus Ibu harus siap dengan jawaban jangan-jangan Pak Mukari-nya mengeritisi pemerintah sekarang. Silahkan Pak Mukari. Jangan kira-kira Pak Wagyu pada Pak Bupati Banyuwangi jadi ragu-ragu. Silahkan Pak. Sebagai generasi senior. Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Orang-orang dulu itu rata-rata itu jujur dan tegas. Orang-orang dulu itu tidak ada pamre apa-apa. Pamre-nya hanya mengusir penjajah. Sekarang pun nyawanya akan hilang tidak menjadi masalah. Itulah pejuang dulu begitu. Jadi kalau sekarang diumbung sekarang jauh lebih daripada itu. Jadi gini Pak Mukari, kalau ditanya kepada Bapak sebagai generasi-generasi awal kepolisian dan juga sebagai sesepuh masyarakat, Bapak bangga tidak dengan generasi saat ini? Kalau bangganya itu bangga. Siapa yang tidak punya, tidak bangga karena sudah negara kita sudah kita rebut. Soal ngurus silahkan. Saya kan sudah mundur. Saya sudah mundur. Jadi saya hanya lihat saja lah. Tugas saya hanya melihat bagaimana bangsa kita setelah dapat negara kok begini, kok begitu. Begini-begitunya apa Pak menurut Bapak? Yang bikin miris atau sedih kadang-kadang? Presiden kita itu sekarang kan sudah ketujuh. Jadi Presiden yang mengakui, apa itu, menghargai pejuang itu Presiden dua orang. Satu, Pak Soeharto Almarhum memberikan rumah pada korup cacat puteran semua diberi rumah. Sekalipun hanya tiga, TP36. Itu Pak Arto. Kedua, Pak SBI memberi dahor pada semua puteran. Ini lah. Kalau lain-lainnya itu lupa kira-kira. Ini ditagi buat Pak Jokowi berarti. Baik. Berikutnya, saya mau, terima kasih Pak Mukari dan Pak Kariman sebagai apa? Rekan seberjuangan. Saya ke Pak Ian Fitri. Tadi kan kita singgung soal tempat ini bersejarah. Beliau-beliau, para senior ini yang kita bersyukur bisa menghadirkan keduanya berbagi kisah kepada kita adalah saksi sejarah dan tahu bagaimana tahun 45 gedung ini dimanfaatkan. Mari kita mundur ke Agustus 45 dan apa yang terjadi di Surabaya tepatnya di bangunan tempat kita bersyarahan hari ini. Yang pertama saya mau menambahkan apa yang disampaikan Kusipul tadi, bahwa kemerdekaan Republik ini bukan pemberian, yaitu dibuktikan dengan adanya agresi satu dan agresi kedua. Jadi, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu bukanlah hasil pemberian siapapun dan merupakan hasil sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu bukti sejarah mengatakan, itu diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendahulu kita. Baik Mbak, ini kita mau nyampaikan masalah tentang saksi bisu gedung ini, gedung forestabel Surabaya yang dulunya pada saat zaman penjajahan Belanda itu dinamakan, zaman Belanda itu dinamanya gedung Hof de Biro, yang dikenal dengan gedung Hof de Biro. Kemudian pada saat Jepang, 41 ke atas itu teka bisu kaisa sutai, kemudian dikenal dengan polisi istimewanya. Kemudian setelah itu berkembang, sampai sekarang menjadi forestabel Surabaya. Jadi di gedung ini, pada persiwa tanggal 19 Agustus, direbut oleh pasukan polisi istimewa yang berjumlah kurang lebih dari 250 orang pada saat itu yang ada di kota Surabaya, menurunkan bendera Jepang yang masih berkibar di atas gedung ini. Itu persiwanya tanggal 19 Agustus. Kemudian oleh rekan-rekan dan tentunya dengan dibawah kemandunya Pak Yassin dan kawan-kawan yang ada di kota Surabaya, gedung ini dikuasai. Senjata yang ada di gudang dirampas, diambil, kemudian dibagikan kepada arek-arek Surabaya di sini, Mbak. Termasuk semua penyitaan-penyitaan dan perampasan-perasaman senjata yang ada di kota Surabaya ini, di mana dilakukan oleh juga oleh Bung Tomo, ditemani oleh Pak Yassin, yang selalu mendandatangani berita acara setelah terima senjata-senjata di mana tempat-tempat itu dirampas senjata dari pasukan Jepang. Bukan hanya pasukan Jepang, ada beberapa tempat juga yang masih dikuasai oleh sekutu. Bukan begitu Pak Mukari ya Pak ya. Terus Pak Yassin juga yang menyelesaikan dan menuntaskan daripada perampasan-perampasan senjata itu. Jadi kekuasaan pada saat itu, di tahun 1945, sebelum 21 Agustus, beberapa tempat itu dirampas senjatanya oleh Bung Tomo, ditemani oleh Bung Tomo juga di situ, pasca sampai Agustus, September, Oktober, sampai menjelang November. Banyak perisiwa besar di kota Surabaya ini, Mbak. Jadi pasca 19 Agustus, 20 Agustus, ada perisiwa penurunan bendera juga, ya di Wismilak waktu itu. Kemudian 21 Agustus, Pak Yassin memproklamasikan bahwa polisi istimewa bentukan Jepang itu sudah menjadi polisinya Republik Indonesia. Dan salah satunya generasi pertamanya adalah Pak Mukari ini. Generasi pertamanya adalah Pak Mukari ini sebagai generasi pertama polisi dan sampai hari ini masih ada beliau. Itu luar biasa, karena harus melawan kondisi saat itu dan mereka muncul ke permukaan menyuarakan harga diri bangsa. Mas Azwar, saya boleh minta komentar. Tadi kan Pak Mukari bilang bahwa bedanya orang dulu, orang sekarang adalah orang dulu itu jujur, tegas, tanpa pamrih. Dan dianggap yang seperti itu itu barang langka saat ini. Bagaimana kemudian membuat kita lebih optimistis supaya generasi pendahulu seperti Pak Mukari itu gak sedih gitu ngelihat kita-kita yang hidup dan menjadi pemimpin saat ini? Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mukari itu benar dan itu saya kira nilai keteladanan orang-orang di masa lalu yang sampai hari ini harus diteladani oleh kita semua. Kejujuran pemimpin di masa lalu, para pejuang yang tanpa pamrih dengan mengorbankan jiwa dan raganya, tentu ini menjadi inspirasi bagi kita karena tantangan kita ke depan sudah berubah. Beliau dulu menghadapi penjajah, menurunkan bendera, nyawa beliau, beliau pertaruhkan. Tentu sekarang bukan menghadapi penjajah. Kita banyak tantangan besar yang diadip oleh kita, banyak anak-anak kita yang belum bisa sekolah, banyak penduduk kita yang belum bisa berobat. Dan maka di semua tingkatan ini punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ian mungkin punya tanggung jawab beliau di tingkat Polres, Pak Wagub di tingkat Provinsi. Saya, kami ketika menjadi bupati tentu tingkatkan kami di tingkat Kabupaten. Setiap Kabupaten ini banyak penduduk miskin. Ada daerah yang belum termakmurkan dan lain-lain. Misalnya di Banyuwangi ketika kami mendapatkan amanah, penduduk miskin di Banyuwangi 20,4 persen. Sangat tinggi. Bagaimana mungkin di Jawa Timur, daerah yang mamur, satu Kabupaten yang ada gunung, ada pantai, ada kebun, kemiskinannya Pak Ian 20,4 persen. Tentu ini ada masalah. Maka kemudian dengan ikhtiar dengan dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan kita bekerja, Alhamdulillah di Banyuwangi misalnya dari kemiskinan 20,4 persen, sekarang sudah turun menjadi 9,5 persen. Ini adalah tantangan yang bisa kita kerjakan. Ini tentu adalah perjuang yang dulu dihadapi oleh beliau adalah khususnya penjajah. Sekarang kita tentu tantangan bagaimana mesejahterakan rakyat. Di Banyuwangi 2010 ada 13 persen angka buta huruf dari 1,6 juta. Alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi 3,7 persen. Begitu juga dan lain-lain. Nah tentu ini adalah tantangan yang begitu juga di sektor makroekonomi. Kita menghadapi tantangan inflasi, dolar yang naik. Di tingkat Jawa Timur dipimpin Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sekarang luar biasa. Bagaimana di tingkat kabupaten ketika kita mendapatkan mandat itu? Nah sekarang inflasi kita alhamdulillah sekarang menjadi inflasi terendah di Provinsi Jawa Timur. Nah ini adalah tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh kita semua. Tentu sikap jujur, berani, tanpa pamer yang beliau sampaikan adalah hal yang menurut saya ini sangat penting untuk dipegang tegulih. Generasi penerus termasuk kami saya kira. Luar biasa. Ternyata nilai-nilai yang dulu itu tetap relevan kok. Hanya caranya aja yang berbeda. Dengan konteks yang berbeda. Betul. Mari saya ajak Anda untuk melihat sebuah tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. Berkorban. Mengenai berkorban ya. Bapak itu pada waktu aku berumur 4 bulan. 4 hari. 4 hari. 4 hari baru lahir. Saya lahir 17 Agustus 1945 ya. Jadi 4 hari. Tanggal 21 Agustus kan dia, dia memproklamirkan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Dia mengkhianati Jepang. Dia mengkhianati Jepang. Dia membongkar persenjataan Jepang. Dia bisa ditindak oleh Jepang. Tapi dia lakukan itu demi kepentingan bangsa ya. Padahal umur saya baru 4 hari. Jadi kepentingan bangsa lebih penting daripada keluarganya ya. Itu namanya berkorban ya. Dia korbankan untuk negara. Itu adalah pernyataan dari Putri Almarhum Pak M. Yassin yang menyatakan bahwa usianya masih 4 hari saat itu. Tapi yang dipendingan oleh ayahnya itu yaitu kepentingan negara dan mengkhianati Jepang demi tanah airnya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa pada Pak M. Yassin dan juga seluruh pahlawan lainnya. Kita masih lanjutkan untuk kembali menggelorakan, menggali apa sih semangat kepahlawanan yang harus kita perjuangkan dalam konteks kekinian. Sesaat lagi.